Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan Ambisi Venezia untuk bisa paling tidak meraih satu poin ketika mereka bertandang ke markas Lazio di Stadion Olimpico Roma Kemarin malam itu gagal Tanpa Jai Itses, terlihat sekali pertahanan bagi Venezia itu rapuh Pengganti Jai Itses, Giorgio Altare Yang bermain dengan posisi tiga back yang tampilkan oleh pelatih Eusebio di Francisco Menggantikan pelatih Paolo Fanoli yang saat ini pergi ke Torino Tidak mampu mengembang tugas dengan baik bagi Altare Bahkan Altare membuat gol bunuh diri di menit 81 Sehingga mereka bisa kalah dengan sangat telak Sebenarnya Venezia ini bisa unggul Sudah bagus unggul di menit ketiga ketika Magnus Andersen menjebol gawang Lazio Tapi 8 menit kemudian Valentin Castellanos bisa menyamakan kedudukan Dan Matias Sagani memperlebar keunggulan bagi Lazio dengan penalti dia di menit 44 Sebelum ada gol bunuh diri dari Matia Altare Yang saya bilang tadi pemain yang ditempati oleh pelatih di Francesco Untuk menggantikan posisi Jai Itses Dan memang sayang sekali mereka memulai ini dengan tidak baik Sehingga mereka tergusur di posisi 19 dari 20 klub yang ada di seri A saat ini Nah pertandingan berikut Jai Itses sudah bisa bermain Kenapa Jai Itses tidak bisa bermain kemarin? Karena ada akumulasi kartu ketika bertarung untuk lolos ke promosi Sehingga ini dihitung saat dia tampil perdana di seri A Dan melawan Fiorentina pada tanggal 25 Yang akan datang Jai sudah bisa bermain Jai akan terakhir bermain bersama dengan klubnya Venezia itu pada tanggal 30 Melawan Torino Setelah lawan Torino Esoknya dilangsung terbang Menuju ke Jeddah Di Arab Saudi Memperkuat tim nasional Indonesia Yang bersiap menghadapi tim asuhan Roberto Mancini Dalam pertandingan pertama di grup C Kualifikasi atau bapak prapiladunya Sona Asia Ini menjadi tantangan bagi Jai Itses Tentunya ketika dia bermain bersama dengan tim nasional Indonesia Tiga kali pertandingan selalu clean sheet Dua kali melawan Vietnam Menang 1-0 di Jakarta dan 3-0 di Hanoi Dan terakhir melawan Filipina Pada Juni yang lalu Dia tidak bermain melawan Irak Karena masih kecapean saat itu Sehingga STY tidak memainkannya Tetapi Melawan Filipina Dia tampil luar biasa Kembali ke Lizit Inilah yang diharapkan oleh STY Kehadiran Jai Itses akan mampu untuk bisa mengorganis Pertahanan dari Indonesia Karena Arab tidak main-main bermain di kandang mereka Apalagi di King Abdullah Sports City Stadion ini Mereka tidak pernah kalah Ya itu luar biasa bagi mereka Ada 10 kemenangan dan hanya 2 imbang Di sini Inilah yang membuat Jai Isis tertantang Untuk bermain membela tim Merah Putih Sementara itu Dalam pertandingan seri lainnya Juara bertahan Inter Milan Tertahan lawan Genoa dengan 2-2 Istadion Luigi Ferraris Tetangga Milan juga Sesama tim dari kota yang sama AC Milan ditahan oleh Torino 2-2 Bahkan di markas mereka Ini yang membuat Dua tim dari Milan ini Baik Inter dan AC Milan turun Di posisi ke-364 Kalau tidak salah Sementara posisi atas itu ditempati oleh Verona Karena Verona membuat kejutan besar Mengalahkan Napoli Tim yang kuat dengan 3-0 Posisi ke-2 baru ditempati oleh Lazio Yang mengalahkan Venezia Klopnya Jai Isis dengan 3-1 Memang masih panjang Ini baru pembuka Ya Dan kita bergeser ke Inggris Manchester Biru Atau The Citizens Mampu meraih 3 poin penting Di saat mereka Tandang ke Stambo Bridge Markasnya The Blues Chelsea Mereka menang dengan Cleanseed 2-0 Lewat gol Orling Haaland Dan Mantan pemain Chelsea Ya Matteo Kovacic Ini menjadi pukulan Bagi pelatih Enzo Mareska Yang baru menangani Chelsea Pada Musim ini Ketika menggantikan Maurizio Pochettino Padahal mereka Berambisi besar Untuk bisa Mengalahkan Manchester City Tapi City Mempertahankan Hegemoni mereka Karena mereka Dalam pertandingan sebelumnya Melawan Chelsea Itu tidak pernah kalah Apalagi bermain di Stambo Bridge Musim lalu Mereka bermain 4-4 Tapi lagi-lagi Chelsea Sulit untuk bisa Membendung Kekuatan Dari tim Aswan Pep Guardiola Bahkan kalau melihat Dari catatan statistik Di semua aspek Mereka memang kalah Oke lah Untuk ball position Ini tipis ya Chelsea 48% Kemudian City Dengan 52% City melepaskan 11 tembakan 5 diantaranya On target Dan 2 menghasilkan gol Lewat Haaland dan Kovacic Sementara Chelsea melepaskan Kalau tidak salah 10 tembakan 3 On target Mereka hanya unggul Dari Sepak pojok Melawan City Dan City Kelihatan sekali Penuh percaya diri Mereka bisa bermain Jeremy Doku Kemudian ada Phil Foden yang tampil Dimainkan Kedua oleh Pep Guardiola Mereka menguasai Memang luar biasa Dengar ada Bernardo Silva Haaland ada di depan Ini Pemain-main yang sangat Lengkap Penampilan Mereka Kalau bisa lihat Kevin De Bruyne Bermimpin di tengah Dengan Sangat baik Sehingga Menyulitkan bagi Pemain-pemain Chelsea Untuk bisa Masuk lebih jauh Walaupun mereka punya Pemain-pemain yang oke Enzo Ada Caicedo Yang tampil Baik Namun Mereka harus Menerima kenyataan Kalah Dalam pertandingan ini Menarik karena Tidak ada Rahim Sterling Untuk pertama kali Sejak 2012 Dia tidak bermain Dalam pertandingan Pembuka di Liga Premier Ketika dia datang Pada 2022 Aku tidak salah Dengan transfer 50 juta pound Dia menjadi Salah satu kebanggaan Sebenarnya Ini mantan pemain City juga Dari Liverpool ke City Dan sekarang ke Chelsea Tapi Sterling tidak ada Tidak dimainkan oleh Enzo Marezka Ini menibukan polemik Dan Sterling mungkin merasa Ya kecewa Tapi Enzo mengatakan Saya harus saya pertandingan Ini soal teknis saja Ya bahwa dia tidak bisa Memainkan pemain Dan itu harus Dihadapi oleh setiap pemain Bahkan ada rumur Yang beredar bahwa Mungkin saja Sterling akan dilepas oleh Chelsea Karena Chelsea sekarang sudah banyak Kalau tidak salah Ada 10-11 pemain Mereka datangkan Dengan menggelontorkan Uang yang begitu banyak Sampai 200 juta pound Tapi kalau bisa Chelsea tidak mampu lagi Untuk masuk Seperti kemarin Masuk di Empat besar Ini tentunya menjadi pukulan Bagi Todd Bolhi Yang sudah berada di Chelsea Karena Chelsea sekarang Dengan kekalahan ini Turun jauh ke bawah Dan ini akan menyulitkan Buat mereka tentunya Untuk pertandingan Selanjutnya Selamat tentunya Bagi Manchester City Yang sudah mengawali Pertandingan pertama Dengan sangat baik Karena berikut mereka Akan menjamu Ipswich Ipswich kemarin Dihajar oleh Liverpool Di kandang mereka Dengan 0-2 Dan sekarang Saya pikir Kemenangan itu ada Di depan mata Bagi City Ketika mereka Akan bertarung Dengan Ipswich Dapat 3 poin lagi Maka akan bisa naik Sekarang kan Boleh saja Di peringkat keempat Mereka Tapi Nanti ketika mereka Bisa menang Mereka akan bisa naik Ke posisi Paling atas Di Liga Primer Inggris Kemudian di Spanyol Kalau bisa dilihat Dua pesaing kuat Ada Masing-masing Dengan hasil berbeda Barcelona Yang sekarang sudah ditangani Oleh Hansi Flick Mendapatkan kemenangan penting Ketika mereka melawat Ke Mestaya Di Markas Valencia Mereka menang Dengan 2-1 Dua gol semua Mereka diciptakan oleh Robert Lewandowski Setelah sebelumnya Mereka Sempat ketinggalan dulu Tapi dibalas oleh Barca Dan ini 3 poin penting Buat mereka Untuk bisa mengalahkan tim kuat Seperti Valencia Yamin Yamal Bermain juga sangat oke Dalam Pertandingan ini Dan tentunya Ini menjadi debut Yang luar biasa Bagi Hansi Flick Yang menghentikan posisi Xavi Hernandez Sebagai pelatih Juara bertahan Real Madrid Los Blancos Tertahan Ketika mereka Harus bermain Imbang 1-1 Dan ini Tidak begitu oke Buat mereka Memang melakukan start Di awal musim Di Liga Tapi bagi Madrid Ini masih panjang Mereka masih punya Amunisi yang banyak Punya kekuat Ya karena Ada 37 match Kedepan Yang bisa membuat Tim asuhan Carlo Ancelotti ini Bisa terbang tinggi Ya sebagai Tim yang sangat Baik Mereka sudah menetangkan Kilian Bape Luar biasa Dalam tim Madrid Dan Mungkin saja mereka Akan tetap mempertahankan Konsistensi mereka Sebagai tim terkuat Karena pesaing mereka Memang Dari musim ke musim Adalah Barcelona Masih akan menghadapi Barcelona Ya walaupun disana Kita tahu bersama Ada Atletico Madrid Juga tim yang sangat Oke Girona Yang membuat kejutan Pada musim lalu Tetap harus diperhatikan Disini Real Sociedad Real Betis Bilbao Tim-tim yang oke Yang bisa Juga mungkin Bisa menjadi Batu sandungan Bagi Madrid Tapi saya pikir dengan Komposisi pemain Terbaik Mereka Merata di semua lini Saya rasa Madrid tetap Akan mampu Mempertahankan Gelar juara mereka Di La Liga Bahkan di Liga Champions Mereka bisa kembali Berjaya Untuk ke-16 Kalinya Kita akan tunggu Ya info-info selanjutnya Di Liga-Liga Terbaik Eropa Baik di IPL Serie A Dan juga Dengan La Liga Dengan saya Bung Ropan Ciao